Asisten rumah tangga atau ART dari Ibunda Nirina Zubir telah ditapkan menjadi tersangka atas kasus penggelapan aset senilai 17 miliar rupiah. Selain sang ART, polisi juga menetapkan 4 lain yang menjadi tersangka. ART Ibunda Nirina Zubir tersebut terancam pasal berlapis. Diunggapkan oleh Kabit Umas Polda Metro Jaya Kompeas Yusri Yunus, total polisi menetapkan 5 orang tersangka. Tiga diantaranya adalah Riri Kasmita, asisten Ibunda Nirina, kemudian suaminya bernama Endrianto, dan notaris PPAT atas nama Farida. Ketiganya saat ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian, sementara 2 orang lain hingga saat ini masih dalam pemeriksaan. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman sehingga masih memungkinkan akan adanya tersangka lain. Polisi juga berhasil mengungkapkan modus operandi kasus pemalsuan sertifikat tanah yang dilakukan oleh komplotan mantan ART Nirina Zubir, yakni dengan cara memalsukan tanda tangan. Diketahui ada 6 sertifikat tanah yang telah digasak oleh Riri. Satu sertifikat atas nama suami Riri Endrianto, sementara 5 lainnya atas nama Riri Kasmita. Sertifikat tersebut kemudian digadaikan dan hasil uangnya dibagikan pada para pelaku, termasuk notaris yang membantu. Komplotan mafia tanah tersebut kemudian dijerat pasal berlapis, yakni pasal 263, pasal 264, 266, dan 372 KUHP tentang pemalsuan surat dan penggelapan, kemudian pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Atas perbuatannya tersebut, mantan ART Ibunda Nirina Zubir terancam pidana di atas 5 tahun penjara. Kasus penggelapan aset senilai Rp17 miliar ini bermula saat Nirina dan sang Ibunda, Jud Indriya Marzuki, meminta tolong Riri Kasmita untuk mengurus surat lahan dan bangunan. Namun, rupanya surat tersebut justru disalahgunakan dan diubah ke pemilikannya. Total ada 2 sertifikat tanah dan 4 sertifikat tanah serta bangunan yang disalahgunakan. Kasus ini sudah dilaporkan sejak Juni 2021 lalu. Sertifikat tersebut sudah dijual dan digadaikan ke bank untuk digunakan sebagai modal bisnis ayam frozen. Bahkan, mantan ART tersebut kini sudah memiliki 5 cabang bisnis ayam frozen. Demikian informasi. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!